assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dulunya channel yang membuat soal online melalui Google form dan sudah ada nilai secara otomatis kita buka dulu bekal Chrome nya lalu kita klik link Google nya kita klik Google yang pertama itu adalah menggunakan akun email kita itu kita klik Google Drive kita klik dan selanjutnya adalah bagaimana cara supaya soal kita itu enggak berantakan lebih rapi lah kita klik dan ada plus ini lalu ada beberapa pilihan di sini kita lihat kita bikin folder biar lebih rapi ya disini kita bikin foldernya soal kita bikin ya kumpulan soal online lalu kita klik buat kita lihat nah disini ada foldernya lalu kita klik foldernya kita double klik ya ini masih kosong dan selanjutnya kita membuat formulirnya nah disini ada pilihan kita pilih lainnya lalu kita klik Google formulir kita sudah seperti ini lalu nanti kita buat di formulir ini untuk membuat apa nama pertama kita suruh lengkapi dulu datanya Oke selanjutnya di deskripsi ini boleh kalian isi boleh tidak tergantung kalian semua disini ada pertanyaan nanti kita buat pertanyaan tersebut adalah nama nah disini ada pilihan oleh jawaban singkat dan ini ada pilihan sendiri ya kita pilih jawaban singkat karena untuk mengetik nama dan jangan lupa ke bagaimana supaya ini harus diisi oleh siswa kita klik wajib diisi jadi ketika kita isi wajib diisi ini siswa tidak akan bisa mengirim kalau belum mengisi pertanyaan tersebut kita tambahkan di bagian paling kanan sini ada tanda plus kita tambahkan yang pertanyaan lalu kita isi ke kelas ini untuk saya ya kelas kalau teman-teman semua terserah siapa disini kita harus membuat boleh yang ganda boleh centang tapi kalau saya pakai drop-down saya mengajar di kelas 8 jadi saya buat kelas 8 ya 8A enter 8C ke 8B kita pilih kita pilih wajib juga di bagian bawah supaya siswa tersebut harus mengisi data tersebut kita tambahkan boleh kita tambahkan boleh tidak ini terserah kalian saja tapi kalau memang belum menambahkan silahkan disini saya tambahkan hari dan tanggal disini saya sudah berisi otomatis tanggal jika kalian belum berisi otomatis kalian bisa beli disini tanggal oke kita wajib isi lagi nah kita data sudah seperti ini bagaimana kita caranya untuk membuat soalnya tapi dengan catatan soal tersebut kita pisahkan kita pisahkan nah sini ada tanda double T kita klik double T lalu kita buat eh pintanya kita klik double T lalu kita buat soalnya tanda plus yang tadi ya kita klik sebuah saja contoh soalnya tanda plus yang tadi ya kita klik kemudian kalau mau buat soal seperti apa ini hanya contoh saja eh sambil mengetik sambil saya jelaskan untuk soal secara otomatis eh untuk ada lainnya itu harus pilihan ganda jadi nanti eh teman-teman tidak perlu repot-repot untuk menilai hasil dari siswa tersebut ini hanya contoh ya teman-teman oke disini kita buat wajib juga taklip supaya siswa harus menjawab dan kita tidak dapat pertanyaan saya berikan contoh hanya dua soal saja ya supaya tidak selalu lama dikasihnya narkotisnya 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 bernama gini dipilihkan kedengeran ganda lalu kita ketikkan jawabannya oke teman-teman sudah sampai disini kita tetap isinya wajib agar siswa harus mengisi kita ke sekurang ke atas ya seperti ini lalu kita bisa lihat hasil ketika di soal kita ini kita klik aja yang paling pojok atas itu hati mata ya nah itulah hasil yang kita buat tadi seperti ini teman-teman oke kita keluarkan saja ya dan selanjutnya untuk melihat untuk membuat apa namanya nilainya nanti disini kita tunggu nah ini ada umum dan disini ada pelilihan gak usah di klik dan kita klik aja nanti yang batasi ke satu tanggapan nanti ini jadi siswa tersebut tidak bisa jawab berkali-kali jadi hanya sekali saja dengan email yang mereka punya jadi mereka tidak bisa mengisi jawaban karena kalau saya mengisi jawaban pasti nilainya benar karena nanti jawaban tersebut akan secara otomatis muncul ketika dia sudah mengirim ke wabannya ya kita bakasnya di klik lalu kita klik presentasinya nanti kita bakasnya presentasi ini ya teman-teman di sini batasnya saya klik presentasi nah untuk di sini kita gak usah klik tapi kalau kita mau buat pesan konfirmasi sendiri silahkan kalian buat saja dan ini saya contohkan terima kasih maaf terima kasih sudah menjawab soal ini semoga sehat selalu dan semangat oke setelah itu kita buat nilai secara otomatis ini ada klik quiz dan lihat tombol di sini si hitam kita klik ya sudah biru seperti ini jadi tandanya kita sudah buat dikini secara otomatis kita simpan nah teman-teman dan muncul poin di atas pojoknya ada poin total nol karena kita belum kita belum memberikan nilai nah di sini kita harus berikan nilai di pergian jawaban kita klik lihat di paling bawah atas kiri ada kunci jawaban kita klik dulu ya kunci jawaban kita klik lalu nanti saya bikin soalnya 2 makanya poinnya biar 100 sedalah saya kasih 50 oke kita beri jawaban yang benar itu adalah ini Pak Ahmad selesai dan selanjutnya sama caranya seperti itu saya klik lagi kunci jawaban maaf 50 poin dan selanjutnya selesai oke teman-teman sudah selesai kita lihat total poinnya sudah menjadi 100 ya lalu bagaimana caranya kita membuat responden kita sudah menjawab siapa saja kita lihat disini masih formula kita bisa ketik sendiri jadi biar kalian secara otomatis judulnya ini kita kita buka di formulir terus kita formulir dulu maaf disini kita ketik atau salah kalian kalau saya ketik pulangan harian 1 oke lalu kita klik ya nanti ketik respond lihat disini sudah secara otomatis kita buat nanti akan muncul disini ya ini ada skor ada nama kelas tanggal menen seperti nanti siswa yang sudah menjawab secara otomatis masuk di dalam google sheet baik sekarang kita melihat link disini supaya anak anak kita berikan link untuk menjawab soal ini kita lihat di sini sudah ada poin oke selanjutnya ini kita bisa keluarkan saja ya kita sudah lihat sudah berapa belum kita keluarkan saja kita silang lalu disini ada pojok kanan atas kiri nah disini ada bentuk paperclip kita klik panjang kita pendekkan saja oke seperti ini lalu kita bisa salin link kita keluarkan nanti kita bisa keluar via whatsapp sms atau apapun link tersebut terdepan terkeseswa terima kasih sudah menonton videonya semoga bermanfaat jangan lupa klik like dan juga share bagikan ke teman-teman kalian supaya video tersebut bisa bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ke teman-teman tekan loncengnya biar tidak ketinggalan video pendidikan dari tuluna channel terima kasih salam pendidikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati